Halo teman-teman ini ini ya saya ingin meliput perja kali ini eh apa cocok sekali jika kita mempunyai banyak trotolan dan mempunyai perja yang gacor ya kebunyai cerut recekannya padat setelah ada besetannya seperti sucak jenggot teman-teman buat pukulannya itu sih bagus nih tercekan seperti ini ya temen-temen ya nih Tuhan langsung rame terus ya ini kenapa saya melihara ini karena kasihan pada penjual awalnya ya pas kebetulan saya juga tidak melolong burung waktu itu namun seperti ini temen-temen ini udah jadi ada bunyi di sini ada bahan dan disini juga ada trotolan-trotolan ya itu temen-temen ya ini ada makanannya ini ular tanda ya di sini ada ular hongkong nah ini ada trotolan-trotolan teman-teman trotolan itu dibawahnya ada trotolan lagi dan ini juga ada trotolan spesial atau edisi spesial ya teman-teman ini yang paling kecil untuk adiknya insyaallah hari ini menekas ya Nah hari ini sudah hari ke-13-14 nah ini pada kali ini saya hanya ingin review tentang kerja ini ya temen-temen ya ini suaranya bagus untuk makanannya sangat simpel ya teman-teman saya memberinya fur halus ini seperti ini dia sudah makan fur dari kecil ya karena saya saya loloh ef ulet sama fur ya saya ini kasih air panas saya seduk nah uletnya ulet kandang ini ya temen-temen ya ini bagus untuk burung kita ya Nah tuh sesekali saya kasih keroto teman-teman untuk pekerjaannya biar pekerjaannya semakin gacor ya temen-temen ya ya bagus banget bunyinya bagus banget teman-teman tuh makan ulet dia ya temen-temen ya makan ulet mudah-mudahan sepasang kalau sepasang nanti kita masukin ke afiari ya rencanakan tekerai dibetpa mau bongkar kandang burung mulai batu mau digedehin jadi afiari temen-temen dan meskipun tempatnya sempit nanti kita kata lah mungkin jangan bisa selamat menikmati panjang banget ya temen-temennya panjang banget ininya apa saya cekannya panjang banget ya temen-temen ya panjang banget ya temen-temen ya panjang